Pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh pihak terkait telah berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan Pilgara Pembinaan Kepala Daerah atau Pilkada Sertak Tahun 2015 sejak jauh hari. Terlebih lagi dibawa ke pemimpinan Pejabat Tubur Jambi Haji Irman yang juga Pejabat Eselon 1A Kementerian Dalam Negeri, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pilkada Sertak Tahun 2015 dipersiapkan lebih baik. Konsultasi dengan pemerintah pusat dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkom Pimda lebih diintenskan. Sejak menjabat sebagai Pejabat Tubur Jambi dilantik pada tanggal 5 Agustus 2015 lalu, Irman menginstruksikan dibuatnya Des Pilkada Sertak Provinsi Jambi Tahun 2015. Des Pilkada ditujukan untuk memonitor Pilkada Sertak baik perah pada saat maupun pasca pelasana Pilkada Sertak 9 Desember 2015 setiap hari. Dan hasil monitoring tersebut dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Upaya dan kerja keras Irman beserta jajaran pemerintah Provinsi Jambi dan Forkom Pimda Provinsi Jambi, serta seluruh pihak terkait membuahkan hasil positif. Des Pilkada Provinsi Jambi yang menyajikan informasi monitoring keadaan dengan baik dan merupakan Des Pilkada terbaik, merupakan alasan tim dari Ibu Kota Indonesia tersebut memilih Provinsi Jambi sebagai tempat studi banding. Tim yang terdiri dari 22 orang lintas SKP di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mengunjungi tim Des Pilkada Sertak Tahun 2015 Provinsi Jambi, berada di ruang utama kantor gubernur Jambi dan berdiskusi langsung dengan pejabat terkait. Empat orang pejabat dari pemerintah Provinsi Jambi, seperti Asisten Pemerintahan Kailani S.H.M. Hum, Kepala Biro Pemerintahan Haji Yazirman, Kepala Kesebangpol Haji Ali Dasril, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultan, memberikan penjelasan terkait persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama Forkom Pimda Provinsi Jambi dan semua pihak terkait untuk pelenggaraan pilkada Sertak 9 Desember untuk membesukseskan suksesi kepemimpinan daerah di Provinsi Jambi. Tim Liputan, Jambi 28 TV mengabarkan.